Pemirsa IDX Opening Bell, kami lanjutkan bersama saya Cakri Miller. Selanjutnya kita langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Glenn Joshua dan jurukamera Anini Effendi langsung dari Bursa Efek Indonesia. Glenn, pada perdagangan kemarin, indeks ditutup di zona merah. Bagaimana prediksi analis terhadap perdagangan saham hari ini? Ya, semua sekuritas memberikan proyeksi yang sama. Cakri, indeks harga saham gabungan hari ini diprediksi akan mengalami ataupun melanjutkan koreksinya di teritori negatif. Pintrako Sekuritas memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan hari ini akan melemah dengan rentan support dan resistance di 4880 hingga 4900. Dan memang meskipun demikian, Pintrako Sekuritas memberikan rekomendasi kepada para investor untuk mengoleksi sejumlah emiten. Di antaranya adalah emiten dari Telekomunikasi Indonesia dengan kode TLKM. Lalu ada dua emiten perbankan yang juga direkomendasikan untuk dikoleksi, yaitu Bank Mandiri dan juga Bank BRI. Serta ada satu dari sektor konstruksi, yaitu Waskita Karya dengan kode WSKT. Selanjutnya dari Bina Arta Sekuritas juga memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan akan melanjutkan pelemahannya dengan rentan support di 4862 hingga 4805. Dan rentan resistance di 4975 hingga 5.097. Arta Sekuritas juga memberikan proyeksi yang sama, Cakri, indeks harga saham gabungan diproyeksi akan melanjutkan koreksinya dengan rentan support di 4862 hingga 4805. Dan rentan resistance di 5.006 hingga 5.093. Sementara untuk relian sekuritas, para analisnya juga memberikan prediksi bahwa indeks harga saham gabungan akan kembali melemah dengan rentan support di 4840 hingga 4.978. Dengan 3 rekomendasi saham, diantaranya adalah saham dari Telekomunikasi Indonesia dengan kode TLKM, lalu ada saham dari KB Pharma dengan kode KLBF, serta satu emiten dari sektor konsumsi yaitu HMSP Sampurna TBK. Mereview sedikit sambil menunggu bagaimana pembukaan dari perdagangan sesi 1, indeks harga saham gabungan kemarin ditutup, terkontraksi cukup dalam, sebanyak 2,2 persen di level 4.920. 10 miliar lembar saham diperjoblikan dengan nilai transaksi ini di angka 10,9 triliun rupiah. Sementara kemarin indeks harga saham gabungan bergerak cukup fluktuatif di teritori negatif dengan rentan di 4.892 hingga 5.036. 10 sektor kemarin menekan laju dari indeks harga saham gabungan di mana penekan utamanya adalah perkebunan yang terkontraksi sebanyak 3,5 persen, lalu properti yang juga mengalami pelemahan sebesar 3,3 persen, industri dasar yang juga mengalami pelemahan 2,9 persen, dilanjutkan perbankan yang juga mengalami koreksi sebanyak 2,8 persen. Sementara untuk emiten-emiten penekannya kemarin adalah berasal dari sektor perbankan, 2 emiten perbankan, atau 3 emiten perbankan, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank BNI menjadi 3 penekan utama karena kompak mengalami ataupun ditutup melemah cukup dalam. BRI kemarin ditutup melemah sebanyak 5,6 persen, BNI yang juga mengalami pelemahan 7 persen, dan juga Mandiri yang mengalami pelemahan 6,9 persen diakibatkan oleh profit taking yang dilakukan oleh para investor, dikarenakan memang emiten perbankan ini pada awal perdagangan pekan ini mengalami rally di zona hijau yang cukup panjang. Net Sale Asing juga kemarin masih dicatatkan di angka 516 miliar, dan jika kita lihat Net Foreign Sale yang kemarin dicatatkan memang berasal dari emiten-emiten perbankan, yang terbesar adalah Bank Mandiri yang dilego sebanyak 91 miliar rupiah, dan juga Bank BRI yang dilego sebanyak 61 miliar rupiah. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perdagangan dari pembukaan sesi 1 hari ini. Masih ada beberapa saat lagi sebelum kita melihat apakah indeks harga saham gabungan akan ditutup, ataupun akan dibuka di zona hijau, atau akan kembali melanjutkan rally-nya di teritori negatif. Indeks harga saham gabungan dibuka melemah 0,51 persen. Saat ini terus mengalami pelemahan di renta 0,5 hingga 0,9, berada di level 4.872 dengan pelemahan sebanyak 47 basis point. 106 juta lembar saham diperjual belikan dengan nilai transaksi di awal perdagangan 11 Juni 2020 di angka, saat ini menyentuh angka 80 miliar rupiah. Para investor pada awal perdagangan ini sudah melakukan 11.578 lebih kali transaksi. Sementara emiten dengan kode DADA menjadi top frekuensi dilanjutkan oleh Bank BRI dengan yang saat ini berada di angka 92.940, lalu ada PT BA dan juga TLKM yang masuk dalam jajaran top 5 frekuensi perdagangan 11 Juni tahun 2020. Cakri. Iya Glenn melihat IHSG yang kembali terkoreksi untuk pembukaannya hari ini. Setiapnya apa saja yang nampak memengaruhi IHSG Glenn? Ya para analis mengatakan bahwa sentimen negatif masih akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan hari ini disebabkan juga oleh minimnya sentimen positif baik itu dari mancanegara maupun dari domestik. Pasar akan menunggu bagaimana dampak dari kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat yang kemarin dikeluarkan di mana Jerome Powell dan kawan-kawan mengatakan bahwa sudah akan mempertahankan suku bunga acuannya di level 0 hingga 0,25 persen. Bahkan diakini akan mempertahankan suku bunga acuannya dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu proyeksi dari Bank Dunia juga menekan laju dari saham Indonesia yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia saat ini sudah mengalami resesi bahkan diprediksi akan anjlok sebanyak 5,2 persen. Sama dengan pertumbuhan dunia, perekonomian Indonesia juga diyakini ataupun diprediksi oleh Bank Dunia akan mengalami stagnasi. Tidak hanya mancanegara, sentimen negatif juga berasal dari dalam negeri yang utamanya adalah lonjakan dari kasus positif COVID-19 yang diumumkan oleh Amat Yuryanto dalam dua hari terakhir. Hari Selasa lalu, Amat Yuryanto mengatakan bahwa ada 1.043 orang yang terkena kasus positif COVID-19 lalu dilanjutkan pada hari Rabu kemarin juga angkanya meningkat signifikan sebanyak 1.241 dengan DKI Jakarta dan juga Jawa Timur menjadi dua daerah yang paling banyak terdapat kasus positif COVID-19. Hal ini membuat pasar khawatir dikarenakan memang pelonggaran kebijakan dari PSBB yang masih akan dilakukan. Kita ketahui bahwa pada pekan depan di DKI Jakarta akan dibuka sejumlah pusat perbelanjaan dan juga mal dan ini ditakuti akan bisa membuat lonjakan kasus positif semakin meningkat. Cakri. Baik, terima kasih Glenn untuk laporan Anda. Pemirsa demikian, rekan Glenn Joshua dan jurukamera Maksimilanus melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.